Pedang Bengis Sutera Merah Jilid 5 Yifa Yauci cepat-cepat menyembunyikan tangannya dan mundur dengan suara gemetar berkata, Siapa kau? Suara itu berkata, Liu Xiangne, suaraku saja kau tidak bisa membedakan, Ai begitu sungguh-sungguh burung mencari pasangan, sayang semua minat menjadi sia-sia, mimpi yang bagus dari dulu selalu cepat terbangun. Dengan suara yang keras, Yifa Yauci berteriak, Siapa sebenarnya dirimu? Suara itu berucap lagi, senar sudah putus apa bisa disambung lagi? Yifa Yauci gemas sekali secepat kilat dia memburu ke tempat asalnya suara. Siapakah yang berkata itu? Pui Chie bingung juga, apa pacar lama dari siluman perempuan ini? Belum habis pikir sebuah bayangan sudah menghampiri dari samping, tidak berkata-kata dengan cepat Pui Chie dikempitnya dan dibawanya, dia lari masuk ke dalam hutan, gerakannya begitu cepat dalam menembus hutan Pui Chie sampai tidak sempat mengenalinya. Sesudah sekian lama, naiklah dia ke sebuah puncak, kemudian Pui Chie diletakkan dengan pelan-pelan. Dengan teliti Pui Chie memandang kemudian berseru, saudara Hudia menjerit kegirangan. Sastrawan pengecut tersenyum-senyum berkata, sudah membuat Tua Kok kaget ya. Pui Chie dengan liri bertanya, saudara Hudia kenal dengan Yifayauci? Sastrawan pengecut dengan santai menjawab, tentara jangan bosan dibohongi, Siautem memang pengecut, tapi masih mampu menggunakan sedikit taktik. Tanda petik. Pui Chie tiba-tiba merasa aneh, dirinya telah berubah rupa, berubah penampilan, suaranya juga berubah, kenapa dia bisa mengenali dirinya begitu saja sedikit pun tidak merasa janggal. Sastrawan pengecut seperti bisa membaca isi hati orang, dengan santai menjawab, Tua Kok merasa anehkan, kenapa si Yau tak bisa mengenali wajah Tua Kok yang sebenarnya? Pui Chie tercengang, betul aku sedang bingung. Sastrawan pengecut berkata, tak perlu dirahasiakan lagi, hanya si Yau Te dan tidak yang lain yang bisa memahami teknik merebah rupa, perubahan wajah secara alamiah atau perubahan dengan alat-alat dan obat-obatan, biarpun Tua Kok telah rebah rupa, warna dan suara, tapi potongan kondisi tubuh dan kebiasaan sehari-hari tak bisa berubah, sekali lihat saja si Yau Te sudah bisa menebaknya. Pui Chie dengan nada sedih, kalau begitu, apa yang aku lakukan percuma saja? Sastrawan pengecut dengan cepat menggoyangkan tangan, tidak juga, Tua Kok tidak perlu banyak pikiran, teknik merobah warna dan merobah dengan alat dan obat-obatan aku jauh lebih baik, bukan sombong. Sekarang ini selain si Yau Te dan guru si Yau Te tak ada satu orang pun yang bisa mengenali Tua Ko yang telah berubah wajah, tenang saja. Pui Chie dengan tidak terasa berucap, siapakah gurumu sastrawan pengecut dengan nada tidak enak berkata, maaf, si Yau Te tidak bisa beritahu siapa dan apa sebutan guruku. Dalam hati Pui Chie penuh pertanyaan, tapi juga tidak enak mendesak karena dia telah menolong dirinya, dengan tersendat-sendat berkata, terima kasih atas pertolongannya. Dengan tertawarnya sastrawan pengecut berkata, tidak usah disebut lagi, ini hanya kebetulan saja, berhenti sebentar dia berkata lagi, mendengar kata-kata siluman wanita itu, ada rahasia tentang diri Pui Chie, rahasia apa sebenarnya? Terpaksa Pui Chie menceritakan semuanya. Sastrawan pengecut menganggukkan kepala, bagus. Tuako akan lebih leluasa tampil dengan muka baru si baju ungu, tuako di mana tempat yang terkena totokan? Biar si Yau Te. Pui Chie memang bawaannya angkuh, cepat-cepat berkata, biar aku yang mencoba melepaskan sendiri saja sambil membangunkan badan merubah menjadi posisi duduk, dengan percaya diri mau mencoba membuka totokan, tapi apa boleh dikata pernafasannya ternyata tak bisa naik, beberapa kali dia mencoba tetapi gagal, akhirnya dia mengeluh. Bayangan mencurigakan. Sastrawan pengecut sekali melihat sudah mengerti Pui Chie tidak mampu membuka sendiri totokannya, dia duduk di dekatnya dan berkata, biar si Yau Te mencoba. Pui Chie tak bisa berkata apa-apa, dibiarkan sastrawan pengecut merabah semua nadi yang terkena totokan. Sesudah sekian lama sastrawan pengecut baru berhenti dan berkata, aneh sekali Kera, totokan ini sepertinya dia juga tidak sanggup membukanya. Hati Pui Chie menciut, dalam keadaan begini tidak ada tempat untuk dimintai tolong lagi, untuk bergerak saja menjadi masalah, dan lagi aliran darah jika ditotok terlalu lama akan mengakibatkan kerusakan urat nadi dan bisa menjadi cacat seumur hidup. Masalah yang terjadi sangat diluar dugaan, untuk membuat perhitungan dengan Fui Chen sekarang hanya menjadi sebuah hayalan saja. Sastrawan pengecut berdiri, mengbesok tangan menggaruk pipi. Tiba-tiba memekik, hanya jalan ini yang bisa ditempuh. Pui Chie kelihatan bermuram durja, dia berkata, jalan apa? Sastrawan pengecut berkata, kalau keluar gunung minta pertolongan tak mungkin dan terlalu jauh, Siaw Te tahu ada seorang ajaib di dunia persilatan yang sedang mencari obat-obatan dalam gunung ini, kalau nasib baik, Tuako bisa bertemu dengannya. Masalah totokan akan segera teratasi, Siaw Te segera akan mencarinya besok tengah hari. Pui Chie pasti kembali, kalau tidak menemukan, kita cari jalan lain. Pui Chie sempat terharu akan kebaikan sastrawan pengecut, menurut adatnya, dia tidak mau menerima kebaikan orang lain, tapi sekarang mau tidak mau mendapat pelajaran pahit bagi orang angkuh, sangat menyakitkan, dia menarik nafas, dengan terputus-putus dia berkata, kalau begitu, sangat merepotkan saudarahu. Dengan sungguh-sungguh sastrawan pengecut berkata, jangan begitu, bisa berteman dengan Tuako sungguh suatu kebanggaan. Siaw Te seumur hidup, ini hanya sedikit bantuan belum bisa diharapkan, supaya tidak terlambat Siaw Te segera berangkat, di sini tempat agak tersembunyi, sepertinya tidak akan terjadi apa-apa, harap Tuako sabarlah menunggu, habis berkata, dia bersoja lalu menghilang. Memandang ke langit, Pui Chie menjadi bertambah membencii Fayao Chi sampai masuk ke tulang sum-sum, dia bersumpah akan memenggal kepalanya kalau bertemu lagi. Malam panjang sekali, semenit demi semenit dia lalui, sedikitpun dia tidak bisa memejamkan mata. Dengan tidak mudah malam pun berlalu, langit mulai terang, perasaan Pui Chie seperti sudah berdiam 10 tahun saja, apakah sastrawan pengecut akan menemukan orang ajaib yang sedang mencari obat-obatan. Harapannya sangat tipis. Matahari mulai terbit, memancarkan sinar yang menyilaukan mata, tapi dalam hati Pui Chie terasa gelap semua. Tiba-tiba, satu pemikiran aneh muncul di kepalanya, dia teringat kepada setengah buku ilmu campuran buku pusaka yang tidak ada taranya pemberian Almarhun Pao Senin Cong, pembantu tuaraja lima pegunungan, buku itu berisi bermacam-macam ilmu campuran, siapa tahu di dalamnya ada ilmu mengurai mengenai toto kan. Dia merasa sedikit bersemangat, cepat-cepat mengeluarkan setengah buku pusaka itu dari balik bajunya, tiap halaman dia baka dengan teliti, mencari bagian mengenai ilmu toto kan, dia agirang luar biasa, ternyata di dalamnya terdapat catatan pelajaran menolong diri sendiri sewaktu pernafasan tak bisa berkumpul, huruf per huruf dia baka terus-menerus, segera dia pun merasakan munculnya keanehan. Dia menghafal dengan seksama semua huruf, kata-katanya diarnungkan dan dia coba praktekan. Setengah jam kemudian pernafasannya mulai teratur, dia terus mengikuti rumusan ringkas mendobrak semua sumbatan-sumbatan di nadi-nadinya. Sesosok bayangan biru bergerak naik ke puncak, ternyata sastrawan pengecut yang sedang mencari tabib. Mengikutinya muncul lagi sebuah bayangan, dia adalah seorang terpelajar setengah baya. Sastrawan pengecut yang merasakannya dia membalikan badan, begitu melihat mukanya berubah karena kaget, lalu dia bertanya, apa maksudmu mengikutiku? Orang terpelajar setengah baya yang ternyata adalah sastrawan iblis dengan muka kecut menjawab, gerak-gerikmu mencurigakan, terpaksa aku mengikutimu untuk mencari tahu. Puichi yang menempatkan diri di celah-celah berbatuan, sudah mendengar suara sastrawan pengecut dan sastrawan iblis, hatinya kaget sekali, menurut pembicaraan sastrawan pengecut, dia telah dibuntuti oleh sastrawan iblis, sekarang totokannya belum terbuka, dia sedang dalam keadaan yang menentukan, maka dia terpaksa tidak mempedulikan semua itu. Sastrawan pengecut dengan pelan bertanya, coba Anda jelaskan, gerak-gerik mana yang mencurigakanmu? Tikuang Beng dengan lagak memojokkan orang berkata, sebutkan dulu asal usulmu. Aku sastrawan pengecut apa? Sastrawan pengecut ya? Boleh tahu Anda? Jangan urus dulu urusan orang lain, kau hanya boleh menjawab pertanyaanku, untuk apa kau datang ke gunung ini? Ini, aku suka gunung dan air juga, pemandangan indah, bisa menenangkan pikiran membuat dingin hati. Di depan Buddha tidak perlu membakar dupa palsu, tidak perlu membuat kebohongan, katakan. Apa maksudmu kes ini? Aku, kan sudah katakan tadi. Heh, dikasih arak kehormatan tidak mau, malah mau arak hukuman, ingat, kesabaranku terbatas. Apakah dalam gunung terdapat larangan-larangan? Betul, ada larangan. Ini, aku, tidak menemukan tanda-tanda larangan, juga tidak. Sekarang kau tahu juga tidak terlambat, cepat terangkan semuanya, tidak boleh ada yang ketinggalan, kalau tidak, kau menyesal pun sudah terlambat. Pui Chie sekuat tenaga menyelesaikan pengobatannya, sekarang tinggal satu nadi lagi yang terakhir yang belum terpecahkan. Sastrawan pengecut dengan kaget memandang Tikuang Beng, agak gentar dia berkata, karena sedang bernafsu, tidak sadar masuk ke gunung ini untuk bermain, apakah salah? Tikuang Beng dengan ketus berkata, pegunungan ini jauh dan sepi, tidak ada pemandangan yang indah juga, tidak ada peninggalan purbakala, tak usah berpura-pura, cepat jelaskan kalau tidak, siap-siaplah mempertahankan nyawamu, aku tidak banyak waktu. Pertahankan nyawaku, apakah kau mau iya? Aku menginginkan nyawamu. Tapi aku, tidak mau bertarung dengan siapapun, kalau begitu kau tutup metu dan tunggu mati saja kau. Lihat pukulan dalam pikirannya sebuah pukulan sudah dia lepaskan. Sastrawan pengecut terhempas jauh, dengan menggoyangkan tangan berkata, Anda tanpa alasan yang jelas bertindak begini jauh padaku, apa tidak ada yang bisa dibicarakan lagi cepat sekali ilmu menghindarkan dirinya. Tikuang Beng tertawa kecut, gerakan tubuhmu bagus, tapi kau takkan bisa lolos sekali terdengar suara ciang pedang sudah dicabut, melingkar, memanjang, secara ganas terus menggulung sastrawan pengecut. Sastrawan pengecut tubuhnya seperti bayangan hantu, seperti kilat sudah meluncur menjauh, wajahnya seperti yang sangat takut, sudah tentu dia berpura-pura. Pui Chie sudah bisa berdiri setelah dia berhasil menembus totokkan urat nadinya yang terakhir. Tikuang Beng marah sekali, lawannya bergerak aneh, tidak mau melawan, seperti takut, dia merasa dipermainkan, dia merubah posisi pedang dan tubuhnya, menyerang lagi sekejap saja dia sudah menusuk sebanyak 18 jurus, tapi sastrawan pengecut dengan santai saja menghindar dari kurungan pedang yang bertubi-tubi, baju birunya melambai-lambai gayanya pelan dan luas benar-benar jarang bandingannya di dunia persilatan. Pui Chie melihatnya sampai silau, melihat gayanya, dia merasa kalah, hebat benar orang ini, sesuai dengan gelarnya yang pengecut terdesak juga tidak melawan, benar-benar orang langka di dunia persilatan. Tikuang Beng setelah menyerang satu babak tiba-tiba melihat Pui Chie, eh, si baju ungu segera dia menyimpan pedang sambil berseru. Sastrawan pengecut kaget sekali melihat Pui Chie sudah bisa berdiri dengan mantap, matanya berbinar, tapi dia diam saja, dia menatap Pui Chie dengan penuh pertanyaan. Pui Chie pelan-pelan mendekat, cuan keterlaluan sekali mendesak orang sampai begini. Muka Tikuang Beng berubah gelap terang tidak menentu, akhirnya dengan tersenyum berkata, laute dengan sastrawan pengecut ini sejalan. Pui Chie menjawab dengan asal, ya, kami berteman. Tikuang Beng melihat keduanya sekali lagi berkata, kalau dia teman laute, aku mohon maaf habis berkata dia menggenggam kedua tangannya sambil digoyang-goyang. Pui Chie secara dingin berkata, Sudahlah. Tikuang Beng mengangkat alisnya, lalu berkata, masalah yang pernah dibicarakan dengan laute apakah sudah dipikirkan? Pui Chie dengan gemas berfikir sebentar dan menjawab, Sudah aku pikirkan, kapan aku akan diperkenalkan? Muka Tikuang Beng mendadak berubah menjadi berseri-seri, setelah berfikir sebentar lalu berkata, kalau begitu aku akan segera mengaturnya, selekasnya laute memberi jawaban, kalau nanti tidak bisa bertemu di pegunungan ini lagi harap laute menuju ke Chaoyang saja. Pui Chie mengangguk, ya, begitu pun boleh. Sinar gembira terlihat di wajah Tikuang Beng, aku akan secepat mungkin memperkenalkan laute kepada rekan yang lain, harap sabar habis berkata, matanya melirik sastrawan pengecut, lalu berkata, temanmu juga seorang yang hebat dan langka, kalau bisa nanti juga hadir, majikanku membutuhkan sekali orang-orang yang ahli pasti dia sangat senang menerima kalian berdua. Sekarang aku ada urusan penting, aku permisi dulu dia mengangkat kedua belah tangan memberi hormat, lalu memutar badannya pergi. Pui Chie tahu dia cepat-cepat mau pergi berkumpul untuk mengepung magewek yao, kelihatannya dia tidak tahu perbuatan yefayao cita di malam. Sastrawan pengecut berkata, tuanku, hati-hati terjebak oleh orang yang bermargati itu, dia orang yang sangat keji. Pui Chie menyunggingkan senyuman berkata, aku tahu. Sastrawan pengecut berkata, barusan dia berkata kau mau diperkenalkan, memang ada masalah apa? Pikiran Pui Chie berputar, ini masalah besar tidak boleh bocor, kalau bocor bisa berbahaya. Lalu dengan tidak enak dia berkata, adik kau, sebenarnya ini tidak boleh dirahasiakan padamu, tapi karena ini masalah besar yang berhubungan dengan urusan pribadiku, aku takut di luar dinding ada kuping mendengar, nanti saja kalau sudah beres aku akan ceritakan semuanya kepadamu. Sastrawan pengecut berseri-seri, tidak apa-apa, aku hanya sambilan saja bertanya, eh, tuaku bagaimana kau bisa membuka totokan itu? Ini juga masalah lain yang sukar dijawab juga, dia agak ragu. Akhirnya dengan asal-asalan dia menjawab, kebetulan suhuku pernah memberi aku pelajaran membuka totokan, tak disangka ternyata sangat mancur. Sastrawan pengecut dengan lantang berkata, bagus sekali, aku tidak berhasil bertemu tabib ajaib itu, sepanjang perjalanan terus bengsikir harus berbuat bagaimana, sekarang hatiku sudah pelong jadinya. Puichiye merasa tidak enak hatinya, orang begitu tulus membantu dia sendiri membalasnya dengan cara begini, tapi apa boleh buat, keadaan memaksa dia harus begitu, sesudah berdiam sejenak dia berkata, kakau, aku masih ada urusan semoga di kemudian hari ada kesempatan kita minum arak sambil ngobrol, tidak masalah kan? Sastrawan pengecut dengan lapang dada, tidak berpikir panjang lagi menjawab, kalau ada urusan silakan jalan duluan, siyaute juga ada urusan, siapa tahu kita masih akan bertemu lagi dalam gunung ini, di sana nanti kita bisa ngobrol lagi. Akhirnya mereka berdua berpisah juga. Puichiye ingat urusan Feichen, sesudah turun gunung dia langsung masuk hutan belukar, di jalan dia banyak menemukan orang-orang Shin Kiampang, tentu saja dia tidak mau membuat keributan hanya. Karena persoalan kecil, tidak terasa, dia sampai ke lembah tempat Boyai Usien Chee, anak dan ibu yang sedang bertapa. Dipandang dari kejauhan banyak orang sedang bergerak, tertarik hati Puichiye, dari samping dia memutar mendekat. Di mulut lembah depan batu besar yang menjulang, ada Yefayao Chi dan Biksu Tua Guan Chen Chee, sepertinya ada komandan pasukan pengawal Shin Kiampang, tapi tidak terlihat SHN Kiampang Chu Feichen dan sastrawan iblis Tikuang Beng. Sedang apakah mereka? Apakah Feichen telah masuk ke dalam lembah? Tikuang Beng dari tadi mengapa belum tiba? Masih berfikir begitu, kelihatan Guan Chen Chee mengangkat tangan memberi aba-aba, semua yang ada di sana menepi masing-masing mencari tempat untuk bersembunyi, dilihat gelagatnya orang-orang Shin Kiampang pasti sedang membuat suatu gerakan. Memperlihatkan kemampuan. Setelah semua orang menyebak ke samping, dengan pelan-pelan Guan Chen Chee mundur juga. Kebetulan sekali Yefayao Chi mundur, dan tempat dia mundur pas di tempat persembunyian Pui Chi Yee, begitu udah melihatnya, dia langsung menjerit, karena kaget mukanya menjadi jelek sekali. Setelah bertemu dengan musuh yang luar biasa dibencinya, dengan pandangan penuh dendam Pui Chi Yee menyorot muka Yefayao Chi. Suara jeritan tadi mengejutkan semua orang, mereka semua segera menuju ke tempatnya Pui Chi Yee. Guan Chen Chee yang pertama-tama tiba, dia kaget dan memekik si baju ulu. Yang lain juga ikut mengurung, tapi siapapun juga tidak ada yang kenal dengan si baju ulu. Pui Chi Yee tidak peduli orang lain, dia melototi Yefayao Chi dan dengan suara seram dia berkata, Liu Kou Nio tidak terduga olahmu bukan? Yefayao Chi matanya berputar dengan senyum terpaksa berkata, si baju ungu, apakah kebetulan kesini pedas juga perkataannya, juga kelihatan dia mencurigai Pui Chi Yee, arti katanya mengisyaratkan bahwa Pui Chi Yee muncul di sini bukan disengaja. Pui Chi Yee berkata dengan suara sangat dingin, apakah perlu aku kasih tahu semua orang bagaimana aku bisa berada di sini? Muka cantik Yefayao Chi berubah, tiba-tiba seperti orang baru ingat sesuatu dia berkata, oh, aku mengerti, ayo kita bicara di sana habis berkata begitu dia langsung melayang pergi. Pui Chi Yee terbengong-bengong, akhirnya mengikuti juga. Di luar hutan setelah 30 meteran terkejarlah Yefayao Chi, Pui Chi Yee dengan marah sekali berkata, aku tidak mati dicelakai olahmu, sekarang giliran dirimu bertanggung jawab. Tangan kanannya sudah memegang pegangan pedang. Yefayao Chi masih bisa tertawa cekikikan berkata, si baju ungu, aku kan terpaksa berbuat begitu. Dengan mulut tersungging senyuman sinis Pui Chi Yee berkata, aku sekarang juga terpaksa membunuhmu. Si baju ungu, kau kan masih hidup. Sudahlah, Sudah? Enak saja kau bicara. Kita bikin satu perjanjian yang jujur, kau pegang rahasia itu, kita tidak saling mengancam. Pui Chi Yee sudah tidak tahan lagi hatinya penuh dengan nafsu membunuh, pakiamnya segera akan dicabut keluar dari sarungnya. Dengan menggigit bibir dia berkata, siapa yang mau berjanji denganmu? Aku hanya mau membunuh orang. Yefayao Chi mundur dua langkah berkata, si baju ungu, kau belum tentu bisa membunuhku, andai kau bisa membunuhku kau juga takkan bisa kabur dari sini, percaya tidak? Dengan kecut Pui Chi Yee bilang, aku tidak percaya. Yefayao Chi gemertakan giginya katanya, kalau saja Pui Chi Yee tidak mati, aku ingin sekali melihat kau mati roboh di bawah pedangnya. Perkataan ini menyentuh hati Pui Chi Yee, waktu mendesak dirinya jatuh ke jurang dia berlagak bodoh, sekarang dia seperti yang teringat selalu hati seorang wanita seperti jarum dalam lautan, susah dirabah. Yefayao Chi memandang ke mulut lembah berkata, mereka sudah bergerak. Pui Chi Yee mendadak teringat dengan masalahnya, orang dalam lembah Boyai Usien Chee adalah istri almarhum suhunya, dia menbawa Kutin Chen, adalah darah daging suhunya, apakah aku bisa berpangku tangan saja? Sesudah berfikir sejenak dia cepat-cepat bertanya, mau apa mereka? Yefayao Chi berkata, membuka paksa pintu gerbang lembah dengan dinamit, kemudian masuk ke dalam menangkap orang. Pui Chi Yee tidak berkata apa-apa, dia segera membalikan badannya secepat kilat mengejar ke sana. Guan Chen Chee sesudah menyulut dinamit, orangnya segera meloncat menjauh. Sebaris asap dengan cepat menjalar ke batu besar di mulut lembah. Pui Chi Yee melayangkan dirinya tepat di tempat itu. Guan Chen Chee dengan keras memekik, si baju ungu, mau apa kau? Pui Chi Yee pura-pura tidak dengar, dia mendekat ke batu raksasa itu, dengan satu tangan membabat, batu dan tanah pun berhamburan, sumbu dinamit terputus, terlambat beberapa detik saja suasana sudah akan menjadi lain. Dalam suara pekikan, para satria yang tadinya bersembunyi sekarang mencabut pedang mendekat dan mengurung, Yefayao Chi juga sudah tiba di tempat itu. Pui Chi Yee berdiri tegak dengan angkuhnya, bila pihak lawan mulai turun tangan, dia pun akan mulai membunuh. Semua orang yang ada di tempat tidak mengetahui si baju ungu adalah sastrawan putih Pui Chi Yee, dianggapnya dia adalah ahli pedang biasa saja maka mereka berlagak angkuh dan galak. Karena Guan Chen Chee adalah pemimpin di antara orang-orangnya maka dia yang memberi perintah, dia mengangkat tangan menghadang semua orang, lalu memandang Pui Chi Yee dengan keji dengan penuh gejolak berkata, Hai, si baju ungu, kenapa kau merusak rencana kami semua? Pui Chi Yee balik bertanya, Kalian kenapa merusak lembah ini? Dengan tertawa cek kakak kan Guan Chen Chee berkata, Waktu kau menampakkan diri, aku sudah curiga asal-asulmu, sekarang ternyata kau sejalan dengan orang yang berada di dalam lembah ini. Bagus. Pandangannya menggeser pada orang setengah bayah berbaju indah dengan suara tinggi. Dia berteriak, Komandan Siau. Orang setengah bayah berbaju indah itu segera menjawab, Aku di sini. Tangkap dia menurut perintah. Pui Chi Yee sedang berfikir, Mengapa mereka bermusuhan dengan Boyai Usian Chee? Apakah juga ada hubungan dengan suhunya? Komandan bermarga Siau sudah menghunus pedang dan mengancam Pui Chi Yee. Pui Chi Yee segera mengeluarkan Pak Kiam, pedang bengis, sambil berfikir, kalau kejadian sudah begini sebaiknya membunuh mereka seluruhnya. Masa Pui Chen tidak mau mengunjukkan dirinya Pak Kiamnya, dia angkat miring-miring saja. Suasana di lapangan menjadi tegang, Yes! Dalam suara yang rio Komandan Siau sudah mulai menyerang duluan. Pak Kiam yang berkilauan segera disabetkan hebat luar biasa, Pui Chi Yee berfikir membunuh satu berkurang satu yang melawan, dengan sepenuh tenaga diagunakan tenaganya, kekuatannya menakutkan, suara besi beradu memekakkan telinga dibarengi suara mengaduh, dada sebelah kiri Komandan Siau sudah tertusuk berdarah seperti sekuntum bunga merah. Komandan Siau sebagai pemimpin pasukan pengawal berseragam indah ini sebenarnya ilmu silatnya amat tinggi. Tapi kali ini baru sekali bergebrak sudah terluka, berarti si baju ungu yang tidak pernah dikenal orang ini ilmunya hebat sekali, yang berada di sana semuanya terkesima. Guan Chen Che jengkel sampai alisnya berdiri, dia maju sambil membawa pedang dengan memekik dengan keras, si baju ungu, akan kubunuh dirimu. Mampuslah pedang dan suaranya berbareng menyerang, kondisinya seperti naga yang kaget. Pui Chie teringat akan peristiwa yang paling mengenaskan, ketika dia terjatuh ke dalam jurang karena dikeroyok oleh tiga pedang bergabung oleh pihak lawan, nafsu membunuhnya bertambah membara, tangannya segera digerakkan dengan jurus mematikan menggempur tempat yang lemah. Di dalam suara besi beradu yang bertubi-tubi Guan Chen Che sudah terdesak mundur jauh, beberapa orang pengawal yang berseragam indah di belakang mencoba membantu menyerang sambil menjerit. Pui Chie memutarkan badan sambil mainkan pedang seperti roda bersinar menggelinding tapi begitu cepat. Dua orang pengawal terjungkal sambil meraung-neraung. Satu orang pedang panjangnya terlepas. Yang satu lagi tunggang-langgang. Semua orang terpana di tempatnya, tidak ada yang berani berbuat macam-macam lagi. Yifa Yao Chi yang berdiri jauh juga tidak berani bertindak, mukanya terasa berat seperti lempengan besi. Pui Chie melangkah ke arah Guan Chen Che. Guan Chen Che tahu dia tak kuat menahan serangannya, tapi dengan kedudukannya sekarang mau tidak mau mesti menghadapinya, tak bisa mundur lagi.